Halo saya Jok Baba jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Ok Brite Mantap Hi Ho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Luka City dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Blankon Di acara BBS Bincang Bincang Siang Masih di seputar UMKM Kali ini akan kita hadirkan produknya Sambal Pecel Dari Ownernya nih Ibu Eni Ritia Warna Sari Kota Ciregon Selamat siang Bu Selamat siang Bu Alhamdulillah Sahabat Luka City Berangkat saja kita hopal ke Pak Daniel Lina Pak Wadidya Sinegra Oke terima kasih Pak Blankon Sahabat Luka City Masih setia bersama kami Dalam program Siram Seputar informasi memberitakan Menyampaikan terkait UMK Kota Ciregon Tentunya sahabat Luka City Program ini bekerjasama dengan Binas Kooperasi UMK Kota Ciregon Dan di tengah-tengah kita Seperti kata Blankon Sudah ada tamu kita Owner kita yang luar biasa Kita curi waktunya hadir di studio kita Autor Luka City Dengan Ibu Eni Listiwa 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 Dan produknya adalah Sambal Peca Tentunya ini bicara pedas-pedas ini Pak Blankon ya Hadir dari Kelurahan Warna Sari Kecamatan Cewandel Tentunya Kota Ciregon Kita bicara santai ya Bu Gak usah tegang Bu Oke Sahabat Luka City Mari kita akan tanya-tanya Ibu ini sudah berapa lama Bergabung dengan UMK Kota Ciregon Binas Kooperasi tentunya Dan juga berapa lama Produknya Dan sudah sampai kemana nih Sambal ini diikmati Apakah Wari kota dan wakil-wari kota Sudah menikmati Nah nanti kita tanya-tanya Silahkan minyak Pak Sahabat Luka City Ibu Kayak kenalkan dulu Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Imi Istiawati Produk saya Sambal Pecel Saya dari Kelurahan Warna Sari Oke Ibu Nah mungkin pertanyaan pertama Ibu jelaskan dong Ibu Dari kapan Ibu mulai Melakukan produk Sambal Pecel ini ya Bu Oke Ibu Untuk mulai produksi Sebetulnya Ya belum lama sih Baru sekitar 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu Tepatnya tahun 2000 lah ya Bu ya Atau 2019 2020 2020 ya Oke Ibu Terus Bu Ini punya ide Dari teman Tetangga Atau iseng-iseng Atau seperti apa Bu Awalnya Bu Ya sebetulnya Awalnya sih dari Apa ya Ekonomi sih yang jelas ya Oke Ekonomi Berhubung pada saat itu Suami saya mau pensiun Oke Terus kita kan Waduh apa nih Sementara Nekan-kenan masih butuh biaya Butuh biaya Terus kita apa Apa gitu Untuk awalnya sih Sebetulnya saya belum Produksi ini ya Oke 2018 itu saya Ada Stun Stun Oke Saya waktu itu Ada minuman Ada Soto gitu Waktu itu dengan pecel juga Dengan pecel Nah Karena resikonya kan Kalau untuk Makanan seperti itu kan Gak bisa lama ya Oke Jadi bagaimana caranya gitu Akhirnya saya produksilah ini Sambil pecel Oke Sebelum ke-14 Nanti Ibu Jadi Artinya Bapak Mopensiun Ibu menciptakan ide ini Gitu ya Artinya kurang lebih 2 tahun Sarang Pak Braco Ibu Ini Ngomong-ngomong Sudah kurang lebih 2 tahun Bumbu pecel ini Ibu Sekarang ini Sampai Sekarang ini Pemasarannya bagaimana Caranya Sudah nyampe kemana Apalagi warung-warung Atau bagaimana Jelaskan Untuk saat ini Kita titip di warung-warung Dengan sistem konsignasi ada Terus yang cash juga ada Jadi untuk pemasarannya Untuk sekitar panas hari Kita udah semua di warung-warung Terus untuk jelaskan juga ada Jadi Ya baru sekitar 40 warung aja Oh 40 warung Sudah banyak Bu Lumayan bu 40 warung Untuk pemula pak Terus bu Dengan bergabung dengan UMKM ini Sudah berapa lakang Ibu kira-kira bergabung Mungkin Apa saja Yang didapat dari UMKM ini Dari Ginas Bapak di Kemasan Atau bagaimana Diajari cara kemasan Atau bagaimana Jelaskan Bagaimana Kebetulan Saya gabung dengan UMKM itu Baru ya pak ya Iya Awalnya Baru-barunya aja lah Gitu Nah pada saat itu kan Biasa kita lewat SW gitu kan Ini ada produksi ini Akhirnya saya Diajak Yuk kita gabung Nah Alhamdulillah pada saat itu juga Pas bareng Mau ada pelatihan Untuk kemasan Desain dan kemasan Saya langsung diajak Jadi saya langsung belajar Kita nanti Pengen berprokes lah Untuk lebih baik lagi Jadi dirasakan Ya manfaat dengan hasilnya Bergabung dengan UMKM Dirasakan Ya dirasakan sekali pak Kita kan jadi tahu kemasannya Karena ini kan Apa ya Minyak Minyaknya itu kan keluar Kalau kita titipkan dengan di Kita kan ada tukang sayur lewat Kalau dia nggak pakai kemasan yang gimana Minyaknya kemana Nah kasihan Dan akhirnya kita label dengan segel Oke Sahabat Nugas TV Ini langsung ini ibu ya Ibu pegang ini Disini saya lihat 57 Sambal betal 57 Artinya punya makna Apa 57 tahun yang lalu ide ini Atau 50 juta ton Satu bulan Kita nggak tahu Coba ibu jelaskan apa Arti dari sambal betal merek 57 Sebetulnya untuk 57 itu Saya awalnya juga ada catering ya Terus ada asinan sayur Kita sudah namakan 57 Oh Jadi melajukan aja nih ibu Kenapa namanya 57 57 artinya supaya kita biar maju 57 Maju Oh Maju Jadi lima itu kan Sila Pancasila kita Lima juga Jadi dia mau pakai bide kacung Nari kacung Artinya maju 57 Maju Oke Sebelumnya produk ini Sudah ada asinan ya ibu ya Kita juga merek 57 Seperti kata ibu tadi Ketika bergabung di UMK Kota Celegon Khususnya dinas kooperasi Sangat terbantu ibu ya Terbantu Terkait pembinaan Bimbingan ya ibu Pendamping dari tiap orang Tentunya Oke Sekarang harganya ibu Coba ibu Sampaikan kepada sahabat Lugas TV Satu piece berapa ini Ya ini sangat murah ya Karena saya kemas yang kecil-kecil Karena orang kadang kan Kalau gede lah Mahal Biasanya Kan seperti itu ya Harganya sekemas yang kecil Harganya cuma 7000 rupiah 7000 rupiah Berapa gram Kaya kira ini ibu 95 gram 95 gram Oh luar biasa Sejauh ini Tadi pemasaran Sudah ibu katakan 40 Warung Selain itu Adakah nanti Kedepan ini Tentunya Dengan bimbingan Dari dinas kooperasi Saya akan masuk ke Hipermat Ataupun ke Apa ya Otel-Otel gitu Ada rencana ke depannya Pengen banget Oh kepingin banget ya Makanya kita kan Diajak UMKM Itu kan dengan senang hati ya Kita bisa lebih maju Untuk ludaknya Untuk pemasarannya Lebih Terkembang Itu lah harapan kita Tetangga saya kemarin Bahagian Sebulan yang lalu Pulang dari Jawa Oleh-olehnya Sampel gini Seluruh cairu ya Iya Wendikasi Waduh Ternyata Jawa Nunggu juga ada Ibu kita ini yang Oke Jawa-jawa ke Jawa Oh enggak Jangan jauh-jauh ke Jawa Ini kan oleh-oleh aja sih Semuanya Oke Sahabat Lungan TV Untuk Penguatan ini Atau Kira-kira Rata-rata gitu Sehari itu Berapa yang laku Ataupun Memproduksi Sekali Berapa minggu Sekali Untuk saat ini Alhamdulillah Ya kita Sudah baru produksi Sudah baru produksi Untuk kacang Baru 4 kilo sih Sehari 4 kilo Kurang lebih Jadi Sekitar 70-80 Oh Sehari Satu piece 70 piece Sehari Oke Selain sambal Pecat Ada produk Ibu yang juga Sampai saat ini Saya ada asinang sayur Sebetulnya Asinang sayur yang lama itu Tetap juga Ada juga Pemisangan ini Oke Sekarang Masa berlakunya ini Berapa lama Sekitar 3 minggu 3 minggu 3 minggu Sahabat Dugas TV Oke Kalau sampai 3 minggu Ke jalan kaki Ke Palembang Juga Masih tangan Oke Ada pertanyaan Jadi Ini Apa namanya Jumur Pecel ini Kurang lebih 3 minggu Asinnya Kalau ikut Titip-titip Di warung itu Sebelum 3 minggu Pasti sudah laku ya Jalan lagi Yang balik Laku ya Kita Kirim ke warung 10-10-10 Beberapa hari Sekali Kita Untuk Teras Ini Nanti Ganti Hari Berikutnya Teras Lain Gitu Pak Jadi Sedap Oke Bu Ini kan Bicara Bahan baku Tentunya Ibu Salah satu Butuh Adalah Minyak goreng Dan Minyak goreng Saat ini Langka Disamping Langkali Berapa Bulan Ini Ibu Tetap Memproduksi Artinya Ada Biaya Tambahan Ya Bu Ya Tentunya Ada Biaya Tambahan Karena Minyak goreng Yang Laka Dan Tinggi Harganya Bagaimana Ibu Bisa Mendapat Minyak goreng Ini Apakah Sulit Atau Memang Ada Dari Pihak Dinas Perdagangan Yang Membantu Nomber Mudah Selama Ini Bu Ya Kita Mencari Sendiri Mencari Sendiri Jadi Memang Saya Belinya Satu Dus Kalian Satu Dus Kalian Oke Setiap Hari Harus Beli Oke Artinya Naikkan Bu Harganya Berbeda Dengan Harganya Lama Terus Harganya Ini Pasaran Naik Lagi Untuk Saat ini Tetap Untuk Saat ini Tetap Apakah Volumen Ditambah Enggak Juga Wow Luar biasa Masih dapat Untungnya Insyaallah Luar biasa Oke Jadi Sama USTV Khususnya Dinas Kooperasi Tentunya Ini Persoalan Di UMK Ini Yang kami Lihat Selama Ini Adalah Bahan Bagu Salah Satunya Biar Goreng Sati Langkah Tentunya Mungkin Harapan Ibu Ini Sama Yang Lain Juga Sama Bagaimana Mudah Mendapatkan Biar Goreng Ini Khususnya Bagi Pelaku Pelaku Usaha WNKM Oke Bu Mungkin Tadi Sudah Ibu Teritakan Tadi Pengalaman Mungkin Ibu Ini Membuat Sendiri Atau Butuh Tenaga Bu Sejauh Ini Masih Sendiri Tetap Owner Pengusaha Juga Mungkin Dibantu Bantu Anak Kali Bantu Anak Keluarga Mudah Mudah Kedepan Ibu Punya Karyawan Bu Oke Ini Kan Mau Musim Nebaran Tentunya Camel Juga Gimana Ini Bu Langsung Borong Satu Tonca Datuk Mana Produksi Harus Tetap Ya Kita Harus Tetap Gimana Caranya Harus Jalan Terus Oke Ada Pertanyaan Dua Ibu Kita Mungkin Terakhir Ini Bu Selamat Bagaimana Mampahat Dan Mungkin Ada Saran Atau Permohonan Apa Dengan UMKM Silahkan Berintah Kota Selentor Baik Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Bimbingan Yang Sudah Saya Terima Itu Sangat Bermanfaat Untuk Pesan Pesan Untuk Pemasarannya Untuk Pemasaran Untuk Dibantu Aja Itu Oke Tadi Ibu Sudah Jelaskan Ini Adalah 7000 Ya Ibu Sejauh Ini Cuma Bagaimana Ibu Selain Daripada 40 Warung Yang Ibu Sudah Titipkan Selain Tentu Ada Sistem Sekarang Era Digital Online Ada Oke Silahkan Mempromosikan Kepas Sahabat Dugas TV Bisa Melalui Online Kita Bisa Melalui Online Melalui HP Saya Nomornya Di bawah Ini 08 1 38 7 9 1 60 Oke Sahabat Dugas TV Ada Di bawah Ini Oke Luar biasa Ibu Mudah-mudahan Usaha Ibu Ini Selain Daripada Asinan Dan Sambal Pecan Tentunya Akan Bertambah Lagi Produknya Sesuai Dengan Harapan Ibu 57 Produk Nanti Bu Oke Sahabat Dugas TV Terima Kasih Ibu Terima Kasih Kita Tanah Kami Dari Dugas TV Semoga Usaha Ibu Semakin Bagi Dan Maju Silahkan Oke Terima Kasih Sahabat Dugas TV Kali Ini Berganti Pertama Silahkan Menyapa Sahabat Dugas TV Waalaikumsalam Tentu Terima Tentu Tentu Perkod Perkod Sama Perkod Oke Oke Agak Tingkat ya Bu Ya Oke Ibu Mungkin pertanyaan Hampir sama Sama Ibu Yang Ibu Ibu Ini Yang Yang Pertanyaan kita, Ibu Kriub ini boleh dijelaskan dari kapan mulainya, dari kapan mulainya usaha kita ibu. Saya, sebenarnya Kriub ini ya Pak ya, itu lagi ada acara ya, anak sekolah di SMP. Kebetulan ada bazar Pak, ibu sekolah. Itu si gurunya itu geja, mamahnya coba dong, suruh bikin si Kriub, di sana itu Alhamdulillah, kaku di bazar itu Pak, anak-anak sekolah itu lu gak tau ketajian. Jadi, udah deh, dari situ udah, kecetus lah ya, udah lanjut. Jadi tahun berapa tuh bertahun? Baru Pak, tahun 2022 ini? 2022? Oh, sekarang pemula. Oh, sekarang pemula. Pemula banget. Pemula banget sudah menciptakan berapa item, Bu? Berapa tipe. Rasa, berapa rasa gitu. Oh, ini ada yang original atau original. Coba, Pak, menunjukkan kita patah-pati. Oke, kita patah-pati. Oke, ini apa-apanya? Ini yang original ya, Pak ya. Ini yang pedes, ini yang pedes. Ini yang pedes, tapi kebetulan kita lagi gak ada gitu. Oke, disebutin aja, gak apa-apa. Yang ini sebak kriuk, Pak. Oke. Sebak kriuk. Oke, sekarang harganya nih. Harganya mungkin berbeda-beda. Ini ibu belum jelas, Pak. Ini, tapi gak ada ini ya. Poros ya. Ada apple ini, Pak. Belum ada apple ini, Pak. Tapi kan ini berbeda ya, Pak. Oke. Bisa disebut dengan ini. Open ya? Dibakar ya? Open ya, Pak. Oke, namanya apa ini? Ini baru bunyil, Pak. Ini baru bunyil. Ini baru bunyil. Ini baru bunyil. Ini baru bunyil, Pak. Oh. Iya, iya, iya. Oke, ibu. Ini menarik ya, Pak Blanko. Semoga Pak Blanko nanti. Ini kan harganya belum sebutkan ibu. Iya, harganya ibu, Pak. Oh, lima ribu. Iya, Pak. Oh, lima ribu. Yang ini bunyilnya agak besar? Iya, Pak. Setelah ribu, Pak. Setelah ribu, Pak. Setelah ribu, yang ini lima ribu, tentunya, ya. Oke. Kalau yang bunyil? Setelah ribu. Oke, buah. Karena saya udah pegang, Pak Blanko, saya tanya lagi nih. Dapur kanja, ya. Apa nih makanya? Ini kebetulan enam-amanya. Oh, sekanja. Oh, ibu kanja, ya. Amat kanja. Si bungsu, ya, Pak. Oh, si bungsu. Ada apa yang tanya? Terus, ibu, selama ini, pemasalannya sudah kemana aja? Cara pemasalannya juga, gimana? Di mana, di mana? Di mana? Di mana? Cara pemasalannya, aku juga ya, Pak, ya. Bukan hanya buat WA aja. WA. Ya, tapi udah banyak peminatnya. Ya, banyak sih anak sekolah gitu, ya, Pak, ya. Iya. Karena dibantu sama anaknya, udah berjualan di sekolah. Oh, iya. Ya udah. Mungkin kecet di warung-warung? Iya. Kalau kecet di warung-warung juga. Yang beliau minum pakai pouci, patu cimo, gitu, Pak. Lalu kita pakai gitu aja. Baru ada dua tempat dan satu warung. Iya. Terus produksinya dikerjakan sendiri atau diban? Sendiri, Pak. Sendiri. Motong sendiri, goreng sendiri. Iya. Tempat sendiri, gitu, Pak. Oke, langsung aja, ibu. Promosikan ke sahabat Lugas TV, khusus masyarakat Kota Tergon. Jika pingin jajan cemilang adalah bulu kecil, silahkan hukumin nomor di bawah ini, gitu, Pak. Ada bulu kanjak, gitu, gitu, kan. Iya, untuk sahabat Lugas TV, kalau yang mau nyemil-nyemil, ya. Ada bahasa yang kriuk, ada sebelah kriuk, silahkan hubungi. 0896. Nomor di bawah ini, ya. Nomor di bawah ini, 08962233949. 0896223339. Tapi untuk saat ini kan masih puasa, nanti. Iya, bukan puasa. Oke, ibu. Ibu, bolehkah ditanya? Ibu, mungkin baru bergabung dua MKM. Tentunya sudah mendapat, baru banget. Tentunya sudah ada pelatihan, ataupun ada harapan ibu. Ada harapan ibu nggak kepada pemerintah, ususnya Ginas Koprasi dan Kota Tergon. Iya, saya sih, Pak, ya. Harapannya, ya, ingin berkembanglah MKM Kota Tergon ini, ya, Pak, ya. Iya, ibu, mau keluar, gitu. Iya, utupnya yang pemula-pemula ini juga, Pak, ya. Artinya pemula butuh model ini? Iya. Wah, Pak Katis, butuh model ini, Pak Katis. Kok-kok, putarnya, nih, ya. Semangatnya sudah 45, nih, ibu-ibunya, nih. Oke, seperti ibu ini adalah seorang yang kreatif, ya. Pak Platon, ya, masih muda, usia muda, sudah menciptakan ini jajanan anak-anak dulu, nih. Betul. Habis nanti ke depannya mungkin jajanan untuk dewasa. Dewasa, iya. Ada tadi, tapi ini semua kalangan juga bisa, lah. Borunya, boru apa tadi? Boru unjil. Unjil, nanti ada boru paraden. Oh, tapi yang lebih besar, ya, Pak. Iya, oke, luar biasa. Nah, tadi ibu sudah sampaikan, ya, Bu, ya, harapannya kepada pemerintah Kota Tergon, saat ini memproduksinya, sudah tadi tidak setiap hari, ya, memproduksinya. Dengan sistem saat ini, selain WA online, juga menitipkan ke warungan-warungan yang ada. Mudah-mudahan. Oke, sedari 43 kelurahan, ya, kan? Kalau bisa masuk, kan cukup ini, bagus, ya. Kalau semua 43 kelurahan, ini masih di jalan setangkil, ya? Masih. Masih jelas kita setangkil. Oke, ada Pak Belakon bertanyaan, Pak Belakon? Ya, mungkin kan harapannya, Bang, ini kan dajaran ala sekolah, Bang, ala mulanya, Bang. Andai kan didorong dengan dina, pemasarannya, bisa masuk ke kanjin-kanjin sekolah, ada berapa sekolah, Bang, dijergol ini. Kan begitu, Bang. Berlakon, kayak gitu, ya, Bu, ya. Terdampaknya ada, Bu, harapannya mau bikin yang lebih, lagi modern makananya, Bu? Ada siapa yang? Ya, itu cuma varian rasa aja, gitu ya. Ada yang varian rasa keju, gitu. Oke, saya tambahin, Bu, ya. Promosikan, nih, ya. Salah Tugas TV, Dabur Kanja, berasal dari daerah Samang Raya, ya, Bu, ya? Daerah Samang Raya, ketamatan Cintangkir. Mampu baru berapa bulan, menghasilkan cemilan untuk anak, walaupun semua kelangan umur dewasa. Ya, namanya Dabur Kanja, silahkan menghubungi nomor di bawah ini, ya. Jika bisa perusahaan online, tentunya harapan Ibu ini bekerja sama dengan semua terkait, Pak Tuan, Bu, baik dinas pendidikan, kan, terkait KBSD, merekomendasikan semua sekolah-sekolah yang bisa masuk kantin, kan, cukup bagus, ya, kan, gitu, kan. Ibu ini tinggal memesan dan bikin bisa-bisa tambah karyawan, kan, gitu. Iya, dong, bisa menghabiskan karyawan, gitu, ya, tentunya. Dan ini sudah di... Ada halal, Bu, ya? Belum, ya? Belum. Oh, belum masih proses, ya? Iya. Belum proses izin, ya? Belum, iya, ini. Belum proses izin, tentunya ini cukup bisa dipastikan aman, lah. Iya, ini, ya, Bu, ya. Harganya sahabat Nugas TV ini hanya Rp5.000, ya? Rp5.000, ya, kalau nggak salah, Bu, ya? Rp5.000 saja, Pak. Ada yang Rp10.000, mungkin isinya lebih besar, ya? Unyir, bodo unyir? Rp10.000. Iya. Nah, Rp10.000. Dan ini apa namanya, Bu? Yang Rasa Ori. Oh, ini Rasa Ori, ya? Ini sampai tadi, ya? Ini Ori. Oh, ini ada juga, ya, Bu? Sebelah kriuk. Oh, ini yang kriuk-nya? Tapi semua namanya ini kriuk juga? Iya. Oh, kriuk juga. Ini yang belum ada lelok, Pak. Kalau ada lelok, kriuk juga? Udah, dong, Pak. Oh, nggak, karena makanya nggak kriuk. Yang ini berapa, Bu? Di maling-mari, ya? Oke, sahabat Lugas TV sangat terjangkau. Saya, Pak. Silahkan, jangan, apa? Ketinggalan menikmati rasanya, ya? Kalau yang mau sekitar sini, silahkan datang ke situ Lugas TV, ya? Bisa nanti menikmat. Tapi, habis gue buka puasa. Sekarang masih belum, ya, Pak. Oke, Pak, berapa ada sebelum kita tutup? Ada, Bu? Sudah ditutup? Ada, bu? Ada bukan dekat, bukan sahabat-sahabat? Iya, ucapan terima kasih aja, Pak. Iya, aku cakap terima kasih boleh. Ya, terima kasih untuk Dinas Kota Cipro, untuk Dinas Koperasi, yang telah pembimbing, ya, kemarin, gitu. Yang pembimbing, ya, dalam pelatihan, gitu. Alhamdulillah, setelah dari Bandung, gitu, ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Enti Dinas, Dinas Koperasi Dintinya, ya, terima kasih, Bu Teti. Bu Teti, ya, luar biasa. Ini Ibu ini mengaku bahwa setelah pulang dari Bandung, ikut ke Bandung kemarin, ya? Oh, masih baru ikut ke Bandung, dan ini hasilnya, nih, buat kemasan luar biasa. Alhamdulillah, semoga, ibu kreatifnya, ya, ibu kreatif, nih, bagi Bandung, sama tetangga, ya, kan? Melayu, gabung, UMKM, ya, dengan ciptakan ide-ide yang tentunya bisa menambah putih-putih ekonomi untuk menambah dari pendapatan suami, tentu, ya, kan? Oke, Pak Blanko, kita akan penutup. Terima kasih, Pak. Semoga ini, semoga menjadi manfaat buat kita semua, dan menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Warna-warni dari kesusiaan banyak daripada, ada yang suami yang pensil, masih bisa berusaha menjadi budi-budi rupiah di rumah, membantu suami. Dan juga, masih muda, masih muda, dan ini baru bergabung, jadi nggak ada kata terambat untuk menjadi owner, whom, industri, membantu hasil, bantuan suami, untuk membantu keluarga, walaupun tetap di rumah. Sampai jumpa di sejati-jati jam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.